hello welcome to my channel welcome to segment get set up episode 3 and this is samsung galaxy s10 okay today I'm going to review is six months later using samsung galaxy s10 and before that I'm going to review the specification version okay so samsung galaxy s10 has 6.1 inch display 16 megapixel main camera 8 gigabyte of RAM using Exynos 9820 and battery capacity 3040 milliamp power so this is the side view on the left there is a volume button and pixby button you can see there and then on the top we have sim card tray and then on the right is lock button and if you can see on the bottom there is speaker mic port USB type C and how do you check okay so on the back we can see the main camera 12 megapixel white 12 megapixel telephoto 6 megapixel ultra white and then on the selfie camera there is 10 megapixel white 12 pixel and speaker stereo speaker on the top middle on the screen right there some punch hole punch here is very popular right now so the record network capacity for this samsung galaxy s10 is up to 4g lte this device samsung galaxy s10 is launched on february 2019 so it's the almost six month seven month right now on the late 2019 on September the body is dimension pretty white and the world yet big less corey gorilla class 5 volume in frame the same is nano sim hybrid dual sim and this is support ip68 dust and waterproof the display is dynamic amoled and then this is the samsung s10 spesifikation using android 9 by you one ui chipset exynos nt820 qualcomm snapdragon 855 nocta core and then using gpu mali j76 for the memory is micro sd up to 1 terabyte using third sim slot dual sim and internal is 128 gigabyte 8 gigabyte or for frame for the one tip and 512 gigabyte and 8 gigabyte ram this device has triple camera wide telephoto ultra wide it is also that flash also can capture 21 60p up to 60fps this is the camera look like and then the camera can record using dengan stabilisasi AES jadi ini bisa menggunakan stabilisasi mari kita coba beberapa fungsi kamera kamera test disini foto ini bisa menjelaskan dan menjelaskan normal dan menjelaskan menjelaskan sangat berhubung ini adalah normal dan ini adalah menjelaskan dan kemudian ini adalah video test jika saya menggantikan kamera gambarnya masih bergerak sangat stabil sangat berhubung lihat itu gambarnya tidak terlalu jika saya menggantikan baterai dan kemudian kapasitas baterai adalah 3040 mAh baterai fast charging 15W usb delivery 2.0 warna yang saya menggantikan berwarna berwarna dan kemudian beberapa display seperti kemampuan ini untuk menggantikan eprolaps slow-mo panorama dan foto fotografi ini juga bisa menggantikan latihan dengan latihan yang berbeda dan ini adalah setting pro Anda bisa menggantikan ISO apertura autofocus dan ekstrak sehingga Samsung Galaxy S10 ini juga mempunyai fitur seperti Wi-Fi Bluetooth 5.0 GPS dan FC jadi ini sangat sangat berharga berharga untuk smartphone di 2019 dalam opini saya jadi ini adalah test selfie test sangat jelas jelas kamera saya sangat jauh tetapi result pada waktu yang sebenarnya sangat jelas jelas jika Anda ingin membeli Samsung Galaxy S10 ini 6 bulan 6 bulan lalu di list ini masih sangat terbaik terutama untuk kamera ini ini triple kamera sangat kuat sangat 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 baik jadi itu untuk video ini semoga Anda suka dan subscribe untuk channel ini terima kasih dan tinggalkan komentar di bawah apa smartphone yang saya harus review pada video berikutnya dan tinggalkan komentar di bawah dan terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye terima kasih terima kasih